Kita beralih ke Kedal Pemirsa, Dinas Kesehatan Kedal menghimbau masyarakat agar tidak mencebaskan adanya kabar vaksin COVID-19 yang akan memasuki keadaan luar sa pada bulan Maret 2021. Dinkes menjamin jika vaksin aman digunakan. Kepala Dinas Kesehatan Kedal, Ferdinando Ratbonai menegaskan dari data Dinas Kesehatan Kedal, total yang sudah divaksin untuk tahap 1 dan juga 2 periode pertama lebih dari 18.000 orang. Hingga kini prosesnya masih terus berlangsung. Sisa stok vaksin multi-dose sebanyak 1.000 vial, sedangkan sisa stok vaksin single dose adalah 5 vial dan stok vaksin yang tersedia sekarang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi tenaga pendidik dengan jumlah sasaran 415 orang. Pihaknya juga menjamin tidak ada vaksin Kedal Warsa pada bulan Maret 2021. Tingkat waktu Kedal Warsa vaksin Sinovac sampai Mei 2021 sehingga aman digunakan. Stok vaksin akan dihabiskan pada April mendatang dan dipastikan habis karena sasarannya sangat banyak terutama ASN dan juga Lansia. Vaksin yang dikendal sudah kami cek ED-nya, ED-nya semuanya di bulan Mei. Jadi aman karena vaksin kita, vaksin kedua itu berakhir di bulan April. Jadi pelaksanaan vaksin kita sampai hari ini, vaksin keduanya terakhir di bulan April yaitu guru-guru ini yang melaksanakan tetap buka. Jadi untuk di kita cukup aman, vaksin kita juga memang sudah habis, terakhir sisa 800 dosis itu yang kita pakai untuk guru-guru ini.